baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian apa kabarnya mudah-mudahan kalian selalu berada dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi saat ini ya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mau belajar di mata kuliah kita hari ini yaitu dasar-dasar akuntansi perkenalkan nama saya Siti Kustina pengampu dosen dasar-dasar akuntansi bersama tim dosen lainnya dan hari ini mata kuliah kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai persamaan akuntansi saya berharap mata kuliah persamaan akuntansi kita hari ini itu tidak terlepas dari materi perkuliahan di minggu lalu mengenai akun dan kelompok akunnya saya berharap Anda tetap mengingat materi kita di minggu lalu mengenai kelompok akun yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Indah di minggu lalu jadi saya berharap jangan lupa ya anak-anakku sekalian ya diingat ada 5 kelompok akun yaitu kelompok aset, kelompok wajiban, kelompok ekuitas, kelompok pendapatan, kelompok beban juga kalian sudah mengerjakan latihan tugas kita untuk melis, mendaftar beberapa nama akun dari perusahaan yang kalian uluh sebagai referensi di tugas kita baik, kita akan masuk materi kita hari ini jauh sebelum saya akan menerangkan mengenai persamaan akuntansi mereview sekali lagi materi minggu lalu bahwa kelompok akun yang sudah kalian pelajari di minggu lalu itu nanti akan kita sajikan di dalam suatu laporan yang kita kenal dengan laporan keuangan ada 3 jenis laporan keuangan yang akan saya terangkan hari ini yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi oke, kemudian ada laporan ekuitas pemilik kemudian akan diikuti yang terakhir adalah laporan posisi keuangan minggu lalu sekali lagi sudah diterangkan oleh Ibu Dwi bahwa di slide pembelajarannya ada laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi di mana laporan laba rugi itu berisi mengenai 2 kelompok akun dari 5 kelompok akun yang sudah kita kenal oke, nah 2 kelompok akun yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi yaitu kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban oke, nah saat kalian akan menyusun suatu laporan perlu diikuti berapa hal penting terkait dengan penyajian laporan keuangan yang pertama, selalu kalian harus memulai dengan judul laporan nah disini ada judul laporannya laporan laba rugi kemudian diikuti selanjutnya oleh nama perusahaannya laporan laba rugi ini perusahaannya bernama Raditya Consulting kemudian akan diikuti oleh untuk periode artinya untuk kapan laporan ini kita sajikan yaitu untuk diasumsikan yaitu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 nah jadi ada 3 sekali lagi yang harus kalian pertimbangkan saat kalian menyusun laporan ya jadi harus ada sekali lagi judulnya kemudian harus ada nama perusahaannya kemudian nanti diikuti oleh periode pelaporannya baik, nah untuk pelaporan laba rugi sekali lagi, pertama kali kalian harus menentukan pendapatan atau penghasilan ya kalau di perusahaan negara dan tentu penjualan ini bergeraknya dalam bidang jasa jadi kalian tulis dahulu pendapatannya di paling atas yang namanya adalah pendapatan jasa nah kalau kalian sudah memasukkan pendapatan jasa kalian asumsikan pendapatan jasanya 100 juta kemudian diikuti oleh beban-beban 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 selama periode ini yaitu ada beban gaji kemudian ada beban perlengkapan ada beban sewa ada beban utilitas ya kalian masukkan angka beban gajinya diasumsikan kita sudah memperoleh angka 20 juta kemudian ada beban perlengkapannya 5 juta kemudian ada beban sewanya 4 juta ada beban utilitasnya 1 juta totalkan total bebannya oleh kalian ya kemudian kalau sudah ada data mengenai jumlah beban selanjutnya adalah matchingkan atau selisihkan untuk sementara pemahaman matchingkan antara pendapatan dan beban total beban nah dari kondisi ini pendapatan kita 100 juta dan bebannya adalah 30 juta kondisi ini menunjukkan kalau perusahaan memperoleh laba mengapa? karena jika pendapatan lebih besar daripada beban berarti perusahaan memperoleh laba kondisi yang lainnya adalah jika perusahaan memperoleh pendapatan lebih kecil daripada beban berarti perusahaan berarti perusahaan mengalami kerugian jadi intinya adalah laporan laba rugi ini berisi mengenai apakah perusahaan memperoleh laba atau mengalami kerugian baik sesudah laporan laba rugi yang harus kalian siapkan selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik untuk laporan ekuitas pemilik juga sama anak-anak jangan lupa cantumkan judul laporannya kemudian ikuti dengan nama perusahaannya disini nama perusahaannya seperti masih di Reditia Kasalping kemudian untuk periode pelaporannya juga ikuti dimana periode pelaporan kita itu untuk periode yang berakhir di 30 September 2019 untuk laporan ekuitas tentukan dulu modal pemiliknya di awal September diasumsikan kita tidak ada modal pemilik di awal karena baru berjalan di bulan September kemudian ini adalah ditambah dengan investasi pemilik di awal pemilik menyerahkan modalnya kemudian karena perusahaan di bulan September memperoleh laba laba ini akan menambah investasi pemilik namun kalau perusahaan mengalami kerugian itu posisinya nanti bukan menambah tapi mengurangi pemilik sehingga posisinya nanti akan mengurangi modal awal modal awal atau investasi pemilik maaf investasi pemilik sebesar 250 juta ditambah dengan laba nah laba ini diperoleh dari pelaporan sebelumnya anak-anaknya dari yang ini jadi laba yang ini kalian akan bawa di laporan ekuitas kita di sini nah laba di bulan yang kita peroleh tadi yaitu 70 juta rupiah sehingga kita punya investasi sebesar 320 juta namun di akhir bulan ternyata pemilik pernah menarik uangnya yang pernah menarik uang di perusahaan sebesar 20 juta sehingga kita kurangi dengan penarikan nah dengan demikian modal pemilik di akhir periode itu ada 300 juta didapat dari investasi ditambah dengan laba kemudian dikurangi oleh penarikan sehingga kita sekarang punya modal akhir yang dimiliki oleh radityata sorting itu adalah 300 juta rupiah ya sekali lagi didapat dari investasi ditambah dengan laba kemudian dikurangi oleh penarikan baik sesudah laporan aktivitas yang terakhir adalah laporan posisi keuangan untuk laporan posisi keuangan ini juga sama diikuti oleh nama judul laporan kemudian pemilik perusahaannya kemudian nama perusahaannya kemudian pelaporannya untuk tanggal berapa ya kalau tadi di laporan laba rugi dan aktivitas itu judulnya untuk periode yang berakhir kalau ini cukup di tanggal sajak alien tulis yaitu di 30 September 2019 nah untuk laporan posisi keuangan ada tiga kelompok akun yang akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan yaitu ada kelompok aset kelompok liabilitas dan kelompok ekunitas posisi membuat laporan laba rugi boleh dalam bentuk kontrol seperti ini anak-anaknya dibagi sisi kirinya hanya ada aset sisi kanannya ada dua sisi kirinya aset sisi kanannya dua yaitu liabilitas dan ekuitas pemilih jadi kalau kita melihat posisi kiri-kanan berarti nanti hanya kirinya aset kanannya adalah liabilitas dan ekuitas pemilih nah untuk aset ternyata di periode september kita punya aset sebesar tas sebesar 155 juta kemudian ada juga piutang usahanya 115 juta kemudian perlengkapannya 15 juta peralatannya 25 juta sehingga kalau ditotalkan ada 310 juta nah ini adalah total aset kita nah disini sebelah kanan ada dua yaitu liabilitas dan ekuitas pemilih tulis terlebih dahulu liabilitasnya baru sesudah itu nanti ekuitas nah di liabilitas atau kewajiban itu ada yang namanya utang usaha di 30 september utang usaha kita nilainya adalah 10 juta nah untuk ekuitas pemilik ini anak-anak ekuitasnya kalian dapat dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk modal pemilik nah kenapa karena perusahaannya ada perorangan kalian ini peroleh dari perhitungan waktu kalian menyusun laporan laporan ekuitas di slide sebelumnya tadi jadi yang 300 juta ini kalian peroleh dari laporan yang ini anak-anak di modal pemilik kita ini jadi yang modal pemiliknya tidak boleh kalian hitung seenaknya tapi berdasarkan kepada laporan ekuitas yang sudah kita hitung di laporan ekuitas ini nah kalian bawa angka 300 juta ini sebagai komponen modal pemilik di laporan posisi keuangan sehingga kalau ditotalkan total liabilitas total liabilitas dengan nama utang usaha dan ekuitas pemilik dengan nama modal pemilik itu jumlahnya adalah 310 lihat perhatikan angkanya aset 310 jumlahnya sama dengan total liabilitas dan ekuitas jadi sisi kiri dengan nama aset itu jumlahnya akan sama banyaknya dengan liabilitas ditambah ekuitas nah kalau ini tidak seimbang atau total asetnya jumlahnya tidak sama dengan total liabilitas dan ekuitas berarti itu ada kesalahan nah kesalahannya bisa kesalahan dari cara menghitung atau ada kesalahan kesalahan di pencatatan transaksi kita sebelumnya nah makanya di akuntansi kita tidak boleh tidak hati-hati mengapa karena satu pekerjaan yang salah akan berakibat pada pekerjaan yang lainnya ya pun juga anda-adak bisa dilihat di sini oke modal pemilik ini akan menjadi penentu untuk keseimbangan kita yang kita peroleh di laporan ekuitas sebelumnya ya oke baik nah itu adalah tiga laporan yang akan disajikan oleh akuntansi disediakan oleh akuntansi yang masih ada laporan lainnya memang ada laporan aruskas ada laporan catatan atau laporan keuangan untuk sementara saya sajikan di tiga laporan keuangan dulu anak-anak ya yaitu laporan kita pelajari tiga laporan keuangan dulu yaitu laporan laba rugi ya kemudian laporan posisi laporan ekuitas pemilik ya kemudian laporan posisi keuangan urutannya perhatikan baik-baik anak-anak selalu harus laporan laba rugi terlebih dahulu karena laba rugi akan menentukan laba atau rugi kemudian diikuti oleh laporan ekuitas pemilik untuk menentukan modal akhir yang akan kita bawa ke laporan posisi keuangan jadi urutannya selalu harus laporan laba rugi kemudian laporan ekuitas kemudian baru akan ditutup oleh laporan posisi keuangan diikuti diikuti diikuti